Oke guys, selamat datang ke channel saya Oke Bukokos, pada kesempatan hari ini saya akan membuat kue kering putri salju Oke, untuk bahan-bahan pembuatan kue putri salju, silahkan dilihat Ini pertama ada 250 gram tepung terigu Terus kemudian ada 175 gram margarin 50 gram keju Kemudian 2 kuning telur Oke, kemudian alatnya ada cetakan berbentuk bulan sabit Terus kemudian ada spatula 2 buah spatula, dan yang terakhir ada maskong Oke, langsung saja kita praktekkan cara membuatnya Oke, yang pertama tepung terigu 250 gram yang sudah kita ayak, kita masukkan Kemudian kita tambahkan margarin Kemudian kita ratakan menggunakan spatula Oke, setelah tercampur rata seperti ini, ini namanya adonan pasir Kemudian kita masukkan keju sebanyak 50 gram yang sudah diparuk Oke, kemudian setelah tercampur, masukkan 2 kuning telur Ingat hanya kuningnya saja satu persatu, kemudian dicampur Kemudian satu lagi masuk, aduk sampai tercampur Oke, setelah tercampur, kemudian kita tutup dengan menggunakan tangan Sampai jadi seperti ini, kemudian kita cetak Menggunakan rolling pin dan dialasi dengan plastik Oke, setelah tercampur, kemudian kita cetak menggunakan cetakan bulan sabit Oke, setelah tercampur Lalu Terima kasih telah menonton! Seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam oven Oke, kemudian masukkan ke dalam oven selama 45 menit sampai dengan 60 menit Oke, setelah matang dikeluarkan dari oven Dan seperti ini hasil jaringnya Kemudian kita tunggu dingin terlebih dahulu Lalu kita nanti beri taburan gula kastor Oke, setelah dingin, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam gula kastor Terus kita Lumuri dengan gula kastor Sampai tercampur Kemudian kita susun ke dalam toples Terima kasih telah menonton! 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 Putri Salju ukuran 1.4 kg Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini Salam Kulineri, Salam Edukasi See you next time Sub indo by broth3rmax